Ini bukan kekerasan rumah tangga pertama kalinya. Pria itu terus memukul istrinya. Setelah memukul, ia berendam di bak mandi. Istri ambil hairdryer di lemari. Jalan ke arah suaminya. Mencolok dan menyalakan listrik hairdryer. Suami melihatnya berteriak, kamu ingin ke surga. Istrinya memasukkan hairdryer ke dalam bak mandi. Di wajah istri terlihat sebuah benang. Suaminya kesetrum dan tidak bergerak lagi. Ternyata wanita adalah sebuah robot. Ia adalah produk berteknologi tinggi di masa depan. Ia punya perasaan dan bisa bernafas. Bisa melakukan apa yang manusia lakukan. Tubuhnya pun juga bisa disesuaikan. Perusahaan tidak tahu produknya ini punya masalah. Hubungan Dasan dan istrinya Ana sangat baik. Tapi saat istrinya meninggal. Setelah gangguan mentalnya semakin memburuk. Tetangganya mengenalkan Ana pacarnya. Ternyata Ana juga sebuah robot. Ia kasih kartu nama ke Dasan. Pulang rumah ia coba mencari tahu. Setelah melihat detail produk. Ia pun pesan. Ia kirim foto istrinya dan deskripsi tubuhnya. Dan juga ingatan istrinya dan dia bersama. Dengan cepat robot menyerupai istrinya selesai. Perusahaan mengantar barang pesanan. Dibungkus dengan aman dan rapi. Melihat bentuk tangannya. Melihat bentuk kakinya. Ia dikasih baterai. Ternyata robot itu harus dikas terlebih dahulu. Setelah itu, ia akan bisa bangun dan bernafas. Ia bawa robot ke bak mandi. Robot itu harus dimandikan agar bentuknya mirip manusia. Malam itu, bentukan robot mirip dengan istrinya. Tapi robot itu belum sepenuhnya aktif. Ana menatap tajam. Di datanya tidak ada anjing. Ini menjadi ancaman buatnya. Sisi lain, sebelah kamar Ana juga menatap terdiam. Keduanya seperti ada koneksi. Esok harinya Dasan bertemu temannya. Temannya bilang ia beli sebuah robot. Tapi akhirnya dikembalikan. Karena ia merasa semenjak ada robot ia tidak tenang. Ia minta Dasan untuk berhati-hati. Malam itu robot terbangun. Matanya terbuka lebar. Ia bisa melakukan apa yang manusia lakukan. Ini baru hari pertamanya. Ia tidak mengenali anjing itu. Robot proses dengan cepat. Esok harinya ia seperti istri. Menyiapkan sarapan. Ia juga beritahu masalah Ana. Dasan merasa bisa mengenang semua memori istrinya lagi. Ia senang dan janjian dengan Ana main kartu malam nanti. Esok harinya ia melihat Ana tidak ada. Ana sedang nonton TV. Ia tanya ke Dasan. Kenapa manusia harus saling menyakiti. Ia tidak menemukan jawaban. Dasan pun geleng kepala tidak bisa jawab. Ia mencium Ana dan pergi kerja. Anjing terus menggonggong di bawah. Ana balik arah. Dan menginjak anjing itu. Lalu ada suara bel pintu. Ia buka pintu. Ternyata tukang mesin. Ia melihat Ana terpesona. Basah-basi dengannya. Lalu mulai cek mesin. Dan ambil uang di bawah piring. Ana berkata, tugas tukang mesin adalah untuk memperbaiki barang. Tidak boleh mengambil barang. Setelah dengar, ia tahu itu adalah robot. Ia tiba-tiba melihat anjing yang sudah mati di sana. Ketakutan. Ana pegang tangannya. Ia pun langsung menamparnya. Ana bilang ia penasaran dengan isi otak kamu. Dan bunuh dia. Sorenya kakak perempuan Dasan datang. Ia kaget melihat Ana. Buat dia jadi demam. Ia marah setelah tahu adiknya beli robot. Ia merasa di dalam rumah tidak perlu ada robot. Tidak bisa menggantikan posisi Ana. Ana menatap dengan kejahatan. Setelah kakaknya pergi, Dasan tanya anjingnya di mana. Ia jawab anjingnya kabur. Dasan cari anjingnya. Tetangganya berjalan keluar dari kamarnya. Dan pergi ke kamar Ana. Ia mempersilahkan pria masuk. Pria merasa ingin memiliki robot ini. Ia bilang ingin main sama Ana. Tapi ia tidak tahu Ana tahu. Pria itu bilang semuanya berbagi robot. Ana tanya, mana Ana? Pria bilang ia akan membuang Ana. Ia merasa robot adalah sebuah mainan. Ana tidak akan merasa sedih melihat ini. Ana mencekek pria itu. Pria itu berlari keluar. Baru di depan rumahnya, Ana menarik pria. Dan mencekek sampai mati. Dari mata Ana terlihat air mata. Dan pria itu pun mati. Kakak perempuan dan teman Dasan ingin bawa robot pergi. Ana dengar itu. Ana masuk ke kamar kakak perempuan. Mendorongnya ke ranjang. Dan pakai bantal menutup wajahnya. Ana merasa orang ini menjadi ancaman buatnya. Dasan pulang tidak melihat Ana. Ia melihat lokasi Ana ada di pinggir danau. Ia merasa ada yang aneh sama Ana. Ia mengambil remote robot. Baru mau pergi, ia melihat pekerja perusahaan. Mau membawa kembali robot karena ada masalah. Dasan tidak bertanya dan pergi. Ia ajak temannya ke pinggir danau. Temannya bawa palu. Keduanya cari pisah. Saat temannya sedang cari. Dari belakang muncul robot lain. Bawa pisau dan tusuk dirinya. Dasan menemukan Ana. Di dalam otaknya ada tempat ini. Beberapa hari sebelum Ana mati, ia pergi ke sini. Di saat itu sangat mirip dengannya. Ia berkata tampilan dan suaramu mirip dia. Tapi dia sudah mati. Dan kamu bukan dia. Ia tanya kakak perempuannya di mana. Robot Ana berkata jujur. Kakak perempuan, anjing, semua adalah ancaman buat saya. Bahkan tukang mesin itu. Ia terkejut. Dan sadar robot ini bukan istrinya. Ia pun mematikan Ana. Saat itu robot lainnya muncul. Ia lari ke dalam hutan. Ia melihat temannya tertusuk. Saat robot lain mau menusuk. Untungnya pekerja perusahaan mematikan mesin robot itu. Dasan kembali ke pinggir sungai mau ambil chip di telinga Ana. Tiba-tiba ia ditonjok. Saat ia sadar, ia sedang di meja. Dan duduk bersama ketiga orang yang sudah jadi robot. Ana yang buat mereka jadi robot. Ia merasa ini baru keluarga sempurna. Dasan bawa remote lagi. Meletakkan di atas kepala robot. Tapi ditahan. Saya harus bunuh kamu. Kamu ancaman buat saya. Saya cinta kamu. Tapi saya harus bunuh kamu. Dasan mengambil chip di telinga robot Ana. Apa bisa buat robot berubah pikiran? Ia tidak lebih membasmi targetnya. Tapi cinta mereka begitu tulus. Saya sebut sejarah. Kulit asli. Bisa bernafas. Istri siapa. Dengan kasih sayang berubah jadi sakit hati. Saya Huolonguo. Sampai bertemu lagi.